Mantan wali kota Tangerang Selatan, Ayrin Rahmidiani, dipastikan maju dalam kontestasi pemilihan Gubernur Banten. Kader Partai Golkar ini akhirnya terlempar oleh partainya sendiri. Tak lagi didukung Golkar maju di Pilkada Banten karena Golkar lebih memilih mendukung pasangan Andra Soni Dimiyati Nata Kusuma. Ayrin diselamatkan PDIP setelah tiga tahun berjuang menjunjung penugasan Partai Golkar. Ayrin sempat terbata-bata menjelaskan posisinya saat ini. Pertama, hampir dua tiga tahun yang lalu saya mendapatkan surat penugasan untuk ikut dalam kontestasi Pilkada Gubernur Banten untuk mensosialisasikan dan Alhamdulillah sudah saya lakukan. Dan kemarin saya ditugaskan juga sekaligus untuk pilih oleh DPP Partai Golkar, Alhamdulillah kita mendapatkan dua kursi di Banten 3 dengan perolahan suara saya Rp302.878. Dan kemarin pun juga ada surat SK, sprint untuk pengusungan saya dan juga Pak Ade tentunya. Tetapi waktu itu kita menunggu dulu dengan daerah yang lainnya untuk sama-sama diumumkan. Jadi SK pun juga sudah keluar sebetulnya. Nah hari ini kita tinggal menunggu B1KWK dan dengan kepemimpinan yang baru mudah-mudahan ada keajaiban pertolongan Allah. Mudah-mudahan B1KWK pun juga bisa tetap di saya dan Pak Ade. Tapi apapun itu namanya politik. Mari kita sikapi dengan dewasa, saya sebagai kader Partai Golkar memahami dinamika politik yang terjadi di tingkat pusat tentunya. Terlepas dari yang sudah saya lakukan mulai dari 2-3 tahun yang lalu penugasan, mulai dari penugasan turun ke lapangan sosialisasi. Bagaimana untuk bisa memenangkan Pilek dan juga tentunya di Tangerang Raya dan juga di tingkat Kota Tangsel. Karena saya juga adalah Ketua DPD Golkar Tangsel, sebagai Ketua KPPG Kesatuan Perempuan Partai Golkar pun juga sudah saya lakukan. Dan juga dengan segala kekurangannya tentu. Dan juga tentu kemarin pun juga surat penugasan untuk mencari pasangan calon wakil pun juga sudah saya lakukan. Alhamdulillah saya dapat Pak Ade dari PDIP. Kemarin juga SK Sprint juga sudah keluar. Pasangan calon di saat masa era Pak Erlangga dengan Pak Ludik sebagai sekjen itu pun juga sudah keluar. Jadi untuk B1KWK teman-teman bantuin saya tanya juga ke DPPG. Alhamdulillah hari ini kami telah mendeklarasikan antara calon gubernur dan calon wakil gubernur di Provinsi Banten dari PDIP Perjuangan termasuk 8 kabupaten kota. Dan Alhamdulillah tinggal nanti kita menunggu B1KWK dari Ibu Ketua Umum yang akan diserahkan langsung oleh beliau. Terima kasih.